Halo rekan-rekan alumni Prasmul, temu lagi nih dengan saya Nia Damayanti dari Tim Alumni Network Universitas Prasetya Mulia di Cerita Alumni Prasmul. Di Cerita Alumni Prasmul kali ini kita akan ketemu sama salah satu SIG dari Ika Prama. Penasaran gak mau ketemu sama SIG yang mana? Yuk kita kenalan dulu, yuk! Oke, ini kita udah ketemu nih ya sama alumni-nya nih. Boleh silakan, perkenalkan diri loh kakak-kakak. Oke, perkenalkan nama saya Moses, saya alumni Prasmul MMR52, jurusan marketing. Hari ini sih saya memang menjalani beberapa bisnis dan juga memegang beberapa divisi, khususnya divisi marketing simonia. Kalau saya Zaki, saya alumni Prasmul MMR42, jurusan management. Dan kalau saat ini sekarang saya masih jadi salah satu tim HR di salah satu property developer ternamalah di Indonesia. Kalian kan nih dari SIG Gamers Club ya, boleh ceritain gak sebenernya SIG Gamers Club ini apa ya? Oke, jadi SIG Gamers Club ini in general adalah menampu, bukan menampu, yang mewadahi alumni-alumni yang mempunyai ketertarikan, hobi maupun fokus preferensinya terkait di game sendiri. Nah game sendiri itu kan capupannya luas ya, mungkin kita bicara dari yang sekarang digital maupun non-digital nih gitu kan. Nanti disitu ada juga yang memang fokus ke video game, video game sendiri kan ada yang konsol ya, kayak brand-brand yang besar ataupun yang berbasis di mobile game seperti itu. Lalu ada juga yang memang fisik gitu kan, yang non-digital seperti misalkan tabletop gitu kan, atau tabletop tuh kan luas seperti bisa kayak ada catur, monopoli, atau board game-board game yang sekarang bisa ditemuin gitu ya. Terus juga kayak kartu gitu ya, dengan beberapa brand pasti beberapa dari kita udah tau, karena kan beberapa juga dari kecil pasti udah familiar ya dengan bermain kartu, baik yang klasik kayak ya Uno, sesederhana Uno itu juga udah bisa dikategorikan ke sana. Seperti itu, dan juga ada salah satu lagi development dari tabletop, yaitu miniatur wargaming seperti yang saya dan Moses dalami ini, kurang lebih sih seperti itu. Nah, kan kalian nih fokusnya di wargames nih ya, sebenernya kalau wargames ini tuh bisa dijelaskin nggak sih lebih spesifiknya lagi tuh apa sih wargames ini, terus aku tuh penasaran ya, ini tuh ada bedanya nggak sih sama yang kayak model kit gitu ya, karena kan soalnya kan ada banyak banget ya, yang ini biasanya paling kayak diraki, dicet, kemudian dinikmati saja secara estetis gitu. Nah, kalau ini bedanya sama wargames ini apa? Sama model kit maksudnya, sama modeling yang lainnya ya, jadi seperti namanya wargames itu basicnya kita memang menggunakan miniatur untuk simulasi perang, mungkin pendekatan paling dekatnya itu seperti catur, catur juga simulasi perang, tapi dengan area atau pergerakan yang sudah dibatasi, kalau ini tuh lebih, kita lebih benar-benar mencari experience seperti perang beneran gitu, kita punya pasukan sendiri, pasukan kita ini punya spesifikasi, kita punya spesialisasi sendiri masing-masing, lalu kita juga bahkan bisa milih ras atau misalnya jenis pasukan yang kita punya, dan ini kita mainkan di atas meja, dan tidak hanya model ini doang, kita juga memiliki beberapa model untuk dijadikan panoramiknya, jadi terrainnya, jadi kita bisa lihat, oh dia beratang di atas gunung, di atas es seperti itu. Berdua kan sebenarnya lebih fokus di game warhammer nih ya, nah sebenarnya cara mainnya tuh gimana sih, dengan banyak banget nih ya action figure yang kecil-kecil ini ya, ini mainnya gimana sih? Oke, jadi awalnya kita mulai pasti, apa namanya, kita cari tahu dulu ya, maksudnya apa sih yang bisa dimainkan dari miniatur ini, dan mereka pun sebagai brand ini, warhammer itu provide rulebook, Jadi di buku aturan itu kita dikasih tahu apa yang harus kita siapkan, contoh kan di dalamnya ada panduan gimana cara main terkait etika sebagai pemain, baru aturan baku permainannya, baru dari situ nanti kita diarahkan untuk memilih model apa yang mau kita beli, Itu kan tergantung balik yang tadi dikatakan sama Moses, mau rasnya apa, atau fungsi dari modelnya itu apa, bisa jadi apa, untuk berantem di garda depan atau di nebak di belakang, betul. Ini kalau kalian lagi main warhammer nih ya, biasanya tuh berapa lama sih? Wah, ini nyakit kalau ditanya, main game berapa lama nih? Berapa lama? Ya, jadi kalau secara aturan sih sebenarnya, harusnya tournament wise itu satu match ya, artinya satu pertandingan, itu tiga jam kalau on competitive, Tapi karena kita biasa juga suka latihan, training, ya kita suka take back, tarik balik gerakan, atau kita diskusi, tarik evaluasi itu bisa 6 sampai, bahkan ya 6 jam sih bisa, 6 jam habis ya dapet kamu? Ya kalau udah, karena kita belajar sama, ya evaluasi tadi ya, kayak sama lawan tuh karena kita lagi belajar kayak, ini bagusnya seperti apa, atau ada celah gitu, Jadi, apa namanya, ketika main competitive, kita udah tau apa yang harus kita cover, apa yang bisa kita korbankan, kayak gitu. Jadi makanya, ya itu tadi gapnya hampir dua kali lipat ya, karena dengan tukar pikiran sama lawan juga, kalau lagi main biasa tuh. Kalian nih sebenarnya, main ini udah berapa lama sih? Kalau aku sih, sebenarnya itu berapa lama sih? Kalau aku tuh, tau ada ini tuh 2021, tapi mulai benar-benar main gitu ya, karena awalnya ngechat dulu gitu kan, 2022 sih sampe. Nah selama beberapa tahun itu, kalian sudah sering ikut tournament? Kalau aku ya, aku tergolong yang competitive player sih. Kalau aku sih, karena memang lebih sedikit ya, yang aku mainkan kan, hanya setengah dari segmennya si Warhammer, jadi bisa dibilang 2 tahun belakang gak cukup sering juga sih. Ikut tournament? Iya, di Jakarta lah. Ini terakhir nih, kalau dari kalian sendiri ya, ada pesen-pesen gak nih buat alum yang prasbol di luar sana gitu ya, yang ingin mencoba untuk main wargames juga? Dari Moises dulu lagi? Kalau dari gue sih, intinya bahwa buat temen-temen yang ngerasa games itu mungkin sebetas hobi ya, sebenarnya aku melihat bahwa, terutama di wargames sendiri, di Warhammer sendiri itu, games ini gak hanya sekedar games untuk menyerangkan hati dan pikiran ya, untuk refreshing. Tapi ini sangat bagus untuk membangun jaringan juga. Iya, dan mungkin kalau temen-temen takut kayak, wah kalau yang kayak gini-gini kan, kadang orang melihatnya tertier gitu kan. Tapi percayalah, tertier ini ada added value-nya. Selain satu, buat fun, temen-temen juga dapat added value, belajar yang ngelatih keterampilan tangan at the very list untuk merakit dan ngechat dan gabung sama komunitasnya ini pun bener-bener membuka ya. Mungkin buat saya yang memang, saya kan angkatan 42 nih baru lulus gitu kan, belum lama ketemu sama Moses yang ternyata udah lebih dulu. Jadi apa namanya, keluarga alum nih, networking yang tidak terbayangkan dan jadi segmen, apa namanya, lingkungan pergaulan yang baru. Karena hobi ini, seperti itu. Jadi jangan takut untuk opening up connection dan, kalau main game ini temen-temen akan dihadapkan dengan decision making dan risk calculation almost all the time ya. Iya betul. Dan itu bener-bener melatih lah, jadi daripada di kantor atau di bisnis sendiri, taking risk itu grave mistake gitu kan. Mending latihan decision making dan risk assessment di sini aja guys. Paling dapat ha-ha-hihi sama lawannya kan udah selesai. Jadi ilmu bisnis itu ternyata gak cuma hanya bisa di aplikasikan di dunia profesional dan bisnis aja ya. Betul. Sampai di games pun bisa ya. Banget, banget. Banget, banget. Makanya, apa ya, kita sih sangat happy juga ya ketika Prasmo juga menaruh atensi di hal hobi semacam ini ya. Bahwa ternyata tadi, kedepannya siapa tahu ini juga bisa menjadi salah satu pendekatan Prasmo ke alumni-alumni ataupun mahasiswanya gitu. Untuk dapat mengerti apa sih yang mereka pelajari selama ini seperti itu. Langsung praktekkan. Iya, langsung praktekkan. Bisa jadi evaluasi pembelajaran kan ya. Betul. Tenang kok gak ada BPJS-nya di sini. Pajak gak ada. Udah, udah include sebenarnya. Udah include. Sekarang kita masuk ke trivia question. Oke. Waktunya 60 detik aja nih ya kakak-kakak ya. Langsung aja dijawab apapun yang terlintas di pikiran kalian ya. Iya. Siap. Siap. 3, 2, 1, go. Pilih terjebak dalam link bersama 100 kecoa atau 100 tikus. 100 tikus. 100 tikus. 100 tikus. Pilih nyanyi Baby Shark atau nyanyi Dangdut saat rapat? Dangdut. Dangdut. Hahaha. 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 Kalau kamu terjebak dalam sebuah grup horror, kamu pilih sembunyi di bawah kasur atau lari masuk ke dalam bokas? Hahaha. Di bawah kasur dua kali. Di bawah kasur dua kali. Bawah kasur bisa mati duluan bro. Kulkasnya tergantung. Kalau kulkas minibar susah. Iya. Gimana gue mau. Tapi gue pikir di kulkas setelah sama dulu. Gimana? Kalau kamu harus main game sama 24 jam non stop, apa game yang akan kamu pilih dan kenapa? Ya Warhammer lah udah. Paling masuk akal. Maksudnya dia bisa juga sampai 24 jam kalau warhammer ini. Iya bener-bener. Warhammer kita bisa bikin langsung skala satu. Satu ruangan ini bisa ya. Satu meja pingpong. Satu meja pingpong mungkin 24 jam ya bener. Betul. Oke. Kalau game favoritmu ini jadi makanan, kira-kira rasanya kayak apa? Hmm. Apa ya? Menarik sih ya. Menarik sih. Mungkin ini lebih ke arah. KB. Iya ini lebih mirip ini nih. Lebih mirip lidi. Lidi pedes kayaknya. Iya bener sih. Nagi. Nagi. Tapi kalau kebanyakan biasanya sakit perut. Atau ini sebelah prasmanan yang lagi ini kan. Karena bisa milih sendiri kan. Ini kan bisa milih sendiri nih. Betul, betul. Jadi ini kalau sebelah prasmanan sih. Lidi pedes. Kalau kamu harus ngasih kandungan tahun ke karakter game pak politmu, kamu mau ngasih apa? Wah. Waduh. Hmm. Kasih apa gue ya? Gue kasih. Karena biasanya kan gue ngecat kan gak terlalu apa? Gue perbaiki estetikanya. Masih kan kalau gue ngecat sekarang kan masih belum. Gue masih ngerasa ada yang kurang nih. Jadi kalau dia real gitu. Setelah ulang tahun gue make over nil. Kalau gue mungkin karena gue karakter favorit gue tuh dari Warhammer juga. Jadi dia kayak pimpinan tertingginya pasukan hantu gitu. Jadi kalau di alang tahun mungkin gue akan kasih kain baru. Karena kan dia hantu yang memang ditutup kain gitu kan. Iya. Kayak apa ya? Kayak Casper gitu kan. Kolinder kan. Kolinder kan. Jadi gue akan kasih kain baru. Supaya tiap tahun dia tetap bersih kainnya. Pilih jadi Spongebob atau Doraemon. Doraemon! Spongebob tak berguna. Tapi kan aku siap, aku siap, aku siap. First time. Oke nih ya. Kakak-kakak. Hari ini karena kita membahas tentang Wargames. Jadi challenge-nya juga gak jauh-jauh dari yang namanya Wargames nih. Nah kali ini saya tantang kakak-kakak untuk menebak nama karakter dari Wargames. Sambil kakak-kakak bermain nih ya. Jadi sambil kompetisi ya. Aku ganggu dengan pertanyaan menebak nama karakter dari Wargames. Oke? Siap? Challenge diterima ya. Salaman dulu dong. Siap. Siap. Oke. 3, 2, 1, go. Berapa jumlah prima? 4. Harusnya 4. 4. 20. 20. Yang baca buku beda kan? Baca buku beda ya. Oke. Pertanyaan kedua. Siapa anak emas papa yang malah jadi chaos? Horbus! Oke gue udah selesai. Sekarang saatnya gue shooting face. 24 inci. Siapa yang punya julukan Son of the Forest? Son of the Forest. Son of the Forest. Lio ya? Harusnya kayaknya Lio ya. Of the Forest. Of the Forest siapa sih? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Kalau Forty KKnya Lio deh. Leon L. Johnson kayaknya. Ya. Benar, benar. Benar. Masukin reses orang ini. Siapa Premark yang jadi ketua geng motor? Jagat like fun. Jagat like fun. Ya betul. Benar sekali saudara-saudara. Ini luar biasa ya. Hafal banget. Thank you so much ya kakak Moses dan kakak Saki. Hari ini sudah bersedia untuk menjadi narasumber cerita untuk Rasmu. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan ke rekan-rekan alumni yang nonton acara ini? Pokoknya ditunggu joinnya untuk ikut main Warhammer. It's good for your health, your mind, and also for your community. Jangan lupa join grup SIG. Ada Moses sama saya. Kita siap ajarin teman-teman semua untuk terjun, belajar, dan gali lebih jauh tentang hobi ini. Thank you. Oke. Gak bosan-bosannya nih ya. Kali ini saya ada bonus nih ya. Untuk ngerimain teman-teman alumni Prasmo. Jangan lupa buat teman-teman yang suka main game ya. Baik board games maupun device game gitu ya. Boleh join langsung di SIG. Di Gamers Club ya. Dan saya gak bosan-bosennya juga nih ngingetin rekan-rekan alumni Prasmo untuk follow IG kami di at Alumni Prasmo. Kemudian ada Youtube, Spotify, Twitter, dan Facebook kami di Ika Prama Prasetya Mulia. Sampai ketemu di cerita alumni Prasmo berikutnya. See ya. Bye bye. Bye bye. Aandrogen. Wegen jam. Bye bye..